Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekala puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan kuliah online pada mata kuliah mesin listrik yang nanti pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang motor asinkron, terutama nanti kita akan membahas tentang motor induksi. Untuk geodata saya ini adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui apabila nanti Anda mengalami kesulitan. Sehingga silakan nanti apabila Anda masih bingung atau belum jelas tinggalkan komentar di kolom komentar. Bisa dalam bentuk pertanyaan ataupun masukan atau yang lainnya. Untuk tujuan kuliah pada kesempatan hari ini seperti biasanya saya ilustrasikan dengan sebuah foto atau gambar di sini. mungkin sebelum kita mengikuti video kuliah ini mungkin Anda masih bingung ya atau mungkin belum jelas dan belum kompeten tentang materi-materi motor listrik khususnya adalah motor induksi. Nah harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini setelah menonton video ini harapannya Anda nanti lebih jelas gambarannya apa sih motor listrik AC asinkron terutama nanti motor induksi sehingga Anda bisa menjadi lebih clear dan menjadi lebih kompeten terutama kaitannya nanti dengan knowledge pengetahuan sehingga nanti ini bisa menjadi bekal sebagai kompetensi pada saat memasuki dunia kerja. Nah kita awali istilahnya dulu seringkali kita mendengar istilah motor motor itu kadang-kadang asosiasinya ini ke sepeda motor. Nah sebenarnya istilah motor itu seperti apa? Nah kita bahas di sini. Jadi ada dua istilah yang digunakan untuk mesin penggerak. Ada motor dan ada engine. Berdasarkan istilah motor itu fungsinya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Baik jenisnya motor listrik AC maupun DC. Jadi yang dimaksud dengan motor itu ya seperti ini. Ini motor. Asosiasinya menjadi motor listrik. Nah bagaimana dengan sepeda motor atau mobil itu bukan motor. Tetapi di sini menggunakan istilah engine atau mesin. Nah ini gambaran di sini. Kalau engine itu nanti adalah mengubah energi kimia dalam bentuk bahan bakar. Nah bahan bakarnya bisa bermacam-macam. Bisa bensin, bisa solar, bisa aftur, dan lain sebagainya. Menjadi energi gerak. Nah di sini kita kenal nanti ada motor bakar baik itu bensin maupun solar. Ada dua ataupun empat tak atau langkah untuk terjadi pembakarannya. Nah yang akan kita bahas di sini adalah bukan motor sepeda motor. tetapi adalah motor listrik. Nah pada pokok bahasan ini nanti kita akan membahas motor listrik jenis AC. Kita flashback sebentar untuk istilah tentang mesin listrik. Jadi di sini yang namanya mesin listrik itu dia bisa berfungsi sebagai motor, bisa berfungsi sebagai generator. Jadi alatnya itu namanya mesin. Berfungsi sebagai motor apabila dia inputnya dihubungkan dengan listrik. Demikian sebaliknya. Kalau inputnya dihubungkan dengan prime mover atau penggerak mula itu dinamakan generator. Alatnya itu namanya mesin. Nah pembagiannya ini sudah berkali-kali saya jelaskan. Di setiap mata kuliah mesin listrik ada mesin listrik AC dan mesin listrik DC. Yang DC sudah kita bahas semuanya mulai dari generator maupun motor. Baik yang penguatan sendiri maupun penguatan terpisah. Ini sudah kita bahas yang sebelah kanan. Nah yang untuk mesin AC itu kemarin kita sudah bahas. Yaitu untuk mesin sinkron. Baik ini untuk motor maupun untuk generator. Ini sudah selesai. Nah sekarang ini yang belum kita bahas adalah di sini. Yaitu mesin asinkron. Baik itu sebagai motor maupun sebagai generator. Nah sekarang kita lihat di sini. Pembagiannya untuk motor listrik. Tadi kalau kita bicara mesin listrik. Sekarang kita bicara tentang motor listrik. Kalau motor listrik sama sebenarnya dengan mesin listrik. Ada motor AC, ada motor DC, dan ada motor universal. Universal itu nanti inputnya bisa dari AC maupun DC. Biasanya nanti digunakan untuk putaran yang sangat tinggi. Nah yang untuk motor DC sudah kita bahas. Yang motor sinkron sudah kita bahas. Nah hari ini nanti kita akan membahas tentang motor asinkron. Nah lebih jelasnya saya jelaskan lagi di sini untuk pembagiannya. Jadi untuk motor AC itu nanti ada dibagi menjadi tiga. Yaitu motor tiga fas, motor satu fas, dan motor universal. Nah hari ini yang akan kita bahas itu adalah yang ada di sini. Yaitu motor asinkron yang jenis induksi. Karena untuk motor AC itu ada dua. Yaitu motor sinkron dan motor asinkron. Nah motor asinkron itu juga nanti ada dua. Yaitu ada motor rotor lilit dan ada motor sangkar. Nah motor sangkar nanti ada empat desain yang akan kita bahas. Ini yang banyak digunakan di industri. Nanti kita akan membahas motor asinkron. Baik motor rotor lilit maupun motor rotor sangkar. Baik desain A, B, C maupun D yang banyak digunakan di dunia industri. Nah sekarang kita lihat di sini. Untuk pendahuluan. Jadi motor listrik itu di industri digunakan untuk apa? Ini untuk motor AC, jenis motor induksi. Itu di aplikasi industri banyak digunakan sebagai penggerak. Penggerak untuk apa? Yang pertama pompa, yang kedua kompresor, yang ketiga van, yang keempat glower, konveyor, eskalator, lift, dan mesin-mesin produksi. Nah penggunaan mesin AC ini semakin luas dari hari ke hari maupun bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Seiring dengan perkembangan kontrol kecepatan yang semakin mudah dan murah. Pada awalnya itu motor AC terutama motor induksi itu jarang digunakan karena kesulitan dalam melakukan pengaturan kecepatan maupun torsinya. Nah seiring dengan perkembangan ini nangis sangat mudah. Dibanding dengan motor DC, motor AC mempunyai banyak kelebihan. Nah nanti kita bahas kelebihannya apa. Nah kalau kita lihat di aplikasi dunia industri itu 90%. Atau hampir semua industri itu menggunakan motor AC. Jenisnya nanti jenis motor induksi. Nah aplikasinya tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama sebagai pompa. Baik di rumah, di kantor, maupun di pabrik. Kalau di rumah pompa air. Kalau di pabrik nanti untuk pompa tambang. Kalau di pembangkit nanti untuk pompa dari air laut untuk masuk ke boiler dan lain sebagainya. Kalau di industri petro kimia untuk water treatment. Wash water treatment dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai kompresor. Air conditioner itu ada kompresornya. Nanti untuk peralatan-peralatan penyumetik butuh kompresor. Nah di sini nanti kompresor itu dapat digerakkan dengan menggunakan motor. Yang ketiga adalah fan atau kipas angin. Di rumah ada kipas angin. Di pabrik ada kipas untuk pendingin. Trafo memerlukan pendingin. Pendinginnya nanti juga pakai fan. Peralatan-peralatan industri juga nanti banyak menggunakan fan. Yang keempat, blower. Blower ini hampir mirip dengan fan. Untuk sirkulasi udara. Nah ini juga banyak digunakan blower. Terutama untuk industri-industri ataupun tempat-tempat yang tertutup. Sehingga tidak memungkinkan menggunakan ventilasi alami. Sehingga nanti harus menggunakan blower. Yang berikutnya adalah conveyor. Ini sebagai penggerak nanti. Pabrik semen itu untuk sebagai transportasi banyak menggunakan conveyor. Terus berikutnya di industri batubara. Untuk memindahkan batubara banyak menggunakan conveyor. Industri manufaktur banyak juga menggunakan conveyor. Baik yang menggunakan chain maupun yang belt. Yang berikutnya lift. Lift juga banyak menggunakan mesin atau motor induksi sebagai penggeraknya. Berikutnya AC, air conditioning, eskalator. Maupun mesin-mesin untuk produksi. Seperti mesin bore, mesin gerinda, mesin puput, mesin CNC, dan lain sebagainya. Nah ini adalah aplikasi motor induksi. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi motor induksi. Yang digunakan untuk pompa, untuk kompresor, dan lain sebagainya. Nah apa sih kelebihan dari motor induksi? Tadi sudah saya jelaskan ya. Motor induksi atau motor AC mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan motor DC. Apa kelebihan yang pertama? Yaitu adalah konstruksinya sederhana. Nanti kita lihat konstruksinya seperti apa? Dikatakan sederhana. Yang kedua, kuat atau robas. Khususnya untuk motor jenis squirrel cage atau sangkar tupai. Yang ketiga, harganya itu lebih murah. Dan dapat diandalkan. Ini tadi, kuat. Dapat diandalkan untuk berbagai macam kebutuhan. Efisiensinya tinggi. Karena rugi-ruginya lebih sedikit. Tidak ada rugi sikat. Brass, gesekan. Itu sangat rendah. Tidak menggunakan sikat atau borstel. Sehingga tidak ada gesekan. Antara putaran dengan sikatnya. Tidak ada penyearahan. Seperti motor DC. Motor DC pakai ini. Walaupun teknologi motor DC sekarang itu tanpa sikat. Atau dengan istilah BLDC. Brassless DC motor. Yang berikutnya adalah power factornya bagus. Ini untuk cost pinya cukup tinggi. Yang berikutnya perawatannya mudah. Bahkan sebagian itu free maintenance. Seperti pompa air di rumah itu free maintenance. Tidak menggunakan maintenance. Asalkan penempatannya juga baik. Walaupun tetap nanti ada untuk perawatan. Seperti misalkan untuk grease. Pemberian grease. Untuk bearingnya. Untuk membersihkan tempatnya. Jangan sampai nanti kotor dan lain sebagainya. Tetap nanti ada perawatan. Tetapi minimize. Lebih mudah. Yang berikutnya peralatan asutnya sederhana. Asut itu start. Untuk starting motor. Berbeda dengan motor DC yang memerlukan arus eksitasi. Berbeda dengan motor sinkron yang memerlukan eksitasi. Untuk motor induksi ini bisa langsung di starting. Tanpa menggunakan eksitasi. Sehingga di sini cukup simple. Walaupun banyak kelebihan. Ternyata ada kelemahan. Yang pertama itu adalah masalah pengaturan. Pengaturan kecepatan motor AC. Terutama jenis induksi itu sangat sulit. Karena rumusnya seperti M sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Praktis di sini untuk pengaturan kecepatan motor induksi. Hanya bisa dilakukan dengan mengubah frekuensinya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan mengubah P. Cuma mengubah P berarti kita mengubah struktur dari motornya. Sehingga tidak dimungkinkan. Sehingga yang paling dimungkinkan adalah mengubah frekuensi. Untuk mengubah frekuensi harus menggunakan VSD. Variable Speed Drive. Nanti saya jelaskan lebih detail apa itu VSD pada video kuliah yang lain. Variable Speed Drive. Konsepnya seperti apa. Kelebihannya apa. Kekurangannya apa. Rangkaiannya seperti apa. Wiring diagram di dalam pengaturannya nanti seperti apa. Nanti saya jelaskan secara detail pada video kuliah tentang VSD. Yang berikutnya adalah kelemahannya kecepatannya turun jika bebannya naik. Jadi kalau bebannya terus dinaikkan, maka kecepatannya akan turun. Bagaimana supaya kecepatannya tidak turun? Ya tadi ini harus dikontrol frekuensinya. Supaya nanti kecepatannya konstan. Apabila kita memang butuh kecepatan konstan. Yang ketiga, kelemahan yang berikutnya adalah arus startingnya tinggi. Dia mudah di-start, tetapi arus startnya tinggi. Arus startnya itu bisa sampai 7 kali dari arus nominal. Sehingga kalau nanti di sini settingnya dari circuit breaker tidak bagus, seringkali begitu kita starting motor, circuit breakernya nanti akan trip. Kenapa? Karena arus startingnya 7 kali arus nominal. Contoh misalkan arus nominalnya itu adalah 100 ampere. Maka arus startingnya bisa sampai 700 ampere. Kita bisa bayangkan. Kalau motor ukurannya misalkan 1000 ampere, maka arus startingnya bisa sampai 7000 ampere. Dan yang keempat, itu adalah torsi startingnya kecil. Jadi pada saat awal tenaganya itu tidak besar. Tidak seperti motor DC. Motor DC itu pada waktu di-start itu tenaganya tinggi sekali. Sehingga cocok digunakan untuk alat angkat dan angkut. Dimana pada saat start, dia itu membutuhkan tenaga yang besar. Tapi kalau motor AC itu nanti torsi startnya kecil. Supaya nanti torsi startnya bisa diatur, kita bisa menggunakan pengaturan VVVF. Variable Frequency, Variable Voltage, dan Variable Frequency. VVVF. Bagaimana bentuk dari motor induksi itu seperti apa? Ini ada banyak bentuknya. Ini adalah salah dua dari sekian bentuk. Tetapi bentuknya hampir mirip. Untuk motor induksi bentuknya seperti ini. Tergantung dari pabrikan. Nanti ada standar yang perlu kita fahami untuk motor induksi. Masing-masing pabrikan itu dalam membuat tidak asal. Tetapi nanti harus memperhatikan masalah apa? Standar. Yang pertama standar frame. Frame-nya ukurannya nanti harus tepat. Motor ukuran misalkan 5 kW, nanti frame-nya ukurannya berapa? Motor ukuran misalkan 100 kW, nanti frame-nya juga khusus. Sehingga nanti masing-masing frame itu mempunyai dimensi-dimensi yang tepat. Untuk mengetahui tentang nimplet dari motor, nanti bisa dilihat video saya tentang bagaimana cara membaca nimplet motor induksi. Ini penting ya. Sebagai teknisi, sebagai engineer, ataupun sebagai operator itu harus paham tentang frame, tentang nimplet dari sebuah peralatan. Terutama motor induksi. Nah sebelum kita membahas secara detail, ini saya putarkan dulu ya untuk video. Oke ya, kita lanjutkan. Nah ini kalau kita lihat tadi, untuk konstruksi motor itu sangat sederhana. Kita bisa lihat di sini. Jadi komponen utama itu ada di stator di sini. Stator. Dan ada di rotor. Nah rotornya di sini menggunakan jenis rotor squirrel cage. Atau sangkar tupai. Karena bentuknya memang seperti sangkar. Untuk komponen-komponen yang lain, di sini nanti ada frame. Di sini nanti ada wiring box. Di sini nanti ada untuk lifting eye. Ini ada nimpletnya. Di sini nanti ada ball bearingnya. Di sini ada seal. Di sini ada covernya. Di sini ada fannya untuk pendingin. Di sini nanti ada end beltnya dan lain sebagainya. Ini adalah konstruksi sederhana dari motor induksi. Nah berikutnya kita bahas komponen-komponen. Tadi sudah kita lihat di video ya. Komponen utama itu adalah rotor dan stator. Nah sekarang kita lihat dulu rotornya. Rotor itu adalah bagian yang berputar. Perputarannya di sini dia bebas. Dan letaknya di bagian dalam. Nah rotornya di sini nanti terdiri dari ini ya. Ini ada yang bentuk ini ya. Rotor lilit. Ini adalah yang jenis squirrel cage. Atau sangkar tupai. Rotor terbuat dari inti besi yang dilaminasi. Yang mempunyai slot dengan batang aluminium atau tembaga yang dihubung singkat pada ujungnya. Jadi nanti ujung-ujungnya ini dihubung singkat. Sehingga nanti dia robas. Nah ini kalau kita lihat. Bentuk rotor itu seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Ini ujung-ujungnya nanti di shot. Di hubung singkat. Ini tampak kalau dibelah. Ini tampak samping. Ini slot-slotnya yang kita bisa lihat nanti. Nah kalau kita lihat di sini. Bentuknya mirip dengan sangkar tupai. Jadi sangkar tupai ini kan bentuk lingkaran. Ini nanti tupai ini nanti akan berputar. Ini mirip. Sehingga dinamakan sebagai squirrel cage. Induction motor. Nah ini kalau yang sudah jadi kita bisa lihat di sini untuk rotornya. Jadi untuk rotor jenis sangkar terdiri dari lilitan yang berbentuk batang tembaga yang dihubung singkat pada ujungnya. Kemudian dijadikan satu atau dicor. Menjadi sebuah kesatuan. Nah seperti ini. Ini adalah bagian-bagiannya kita bisa lihat di sini. Ini ada lapisan inti besinya. Ini ada kipasnya. Ini ada batang aluminiumnya. Ini ada sirip kipasnya. Ini ada poros. Dan juga ini ada ring aluminium. Nah untuk rotor dari motor induksi ini sangat handal. Jarang sekali terjadi kerusakan pada rotor. Di bawah 5%. Kerusakan di rotor ini. Nah kerusakan di rotor dapat terjadi karena apa? Karena biasanya karena bearingnya rusak sehingga rotor itu bersinggungan dengan bodi. Karena rotor bersinggungan dengan bodi maka di sini nanti akan terjadi lecet. Sehingga nanti belitanya mungkin bisa putus. Tapi jarang sekali terjadi rotor itu sampai rusak. Yang rusak biasanya yang kebakar itu adalah statornya. Berikutnya adalah stator. Di sini kita bisa dilihat. Ini adalah gambar dari stator. Ini rumahnya atau framenya. Nah di sini statornya. Yang tadi ada laminasi-laminasi. Ada alurnya untuk tempat nanti belitan. Stator adalah bagian yang tidak berputar. Terletak di bagian luar. Terbuat dari besi bundar yang berlaminasi. Mempunyai alur tempat untuk letak dari kumparannya. Kalau untuk motor induksi tiga-fas dia punya tiga kumparan. Yang ujung-ujungnya nanti dihubungkan ke terminal. Untuk nanti dihubungkan ke sumber. Nah tiap kumparan mempunyai beberapa kutub. Nah jumlah kutub nanti akan menentukan kecepatan dari motornya. Tadi dengan rumus N sama dengan 120 kalikan F dibagi P. Kalau F-nya itu 50 Hz, maka kalau kutubnya 2 kecepatannya sama dengan 3000. Kalau kutubnya 4, maka kecepatannya sama dengan 1500. Kalau kutubnya 6, maka kecepatannya sama dengan 1000. Karena jumlah kutub itu selalu kelipatan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah semakin banyak kutub, maka kecepatan putar dari motor ini akan semakin rendah. Nah berikutnya kita lihat. Ini adalah laminasi-laminasi dari stator. Ini stator itu terdiri dari besi yang bentuknya seperti ini. Nanti disusun menjadi satu sehingga membentuk seperti ini. Nah untuk yang motor induksi tiga fas, nanti dia akan berisi belitan yang posisinya nanti mempunyai perbedaan fase sebetar 120 derajat. Nah jumlah gulungan itu nanti dibuat sesuai dengan jumlah kutub. Sehingga nanti kita kalau mau mendesain motor ini untuk kecepatan berapa, nanti jumlah kutubnya disesuaikan. Nah stator motor ukuran kecil nanti dibentuk dalam bentuk potongan utuh, yang seperti ini untuk motor kecil. Sedangkan untuk motor yang ukuran besar nanti dibentuk dalam bentuk laminasi atau bentuk sheetnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat prinsip kerja dari motor induksi. Motor induksi itu bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Jadi disini ada penghantar yang mengalir, yang diberi arus listrik, maka dia akan menimbulkan medan magnet. Nah disini nanti ada medan magnet. Sehingga nanti akan terjadi gaya tolak-menolak. Jadi disini N ketemu dengan N, maka terjadi gaya tolak-menolak. Karena kutubnya nanti berubah disini, nanti dia akan ketarik pada saat dia mau mendekat lagi, dia ketolak lagi. Karena dia kutubnya ini selalu berubah. Kutub yang ada di statornya. Nah kalau kita lihat prinsipnya adalah, jika lilitan stator tiga fase dihubungkan dengan sumber tiga fase, sumber listrik tiga fase, maka pada lilitan stator dan celah udara, ini celah bukan cerah ya, akan terjadi GGM atau gaya gerak magnet. Dengan kecepatan putar sebesar 120 kalikan F dibagi P. Nah pada rotor itu terdapat lilitan. Sehingga berdasarkan hukum Faraday, pada lilitan rotor akan dibangkitkan GGL induksi. Nah pada rotor induksi, lilitan rotor itu selalu dihubung singkat. Sehingga pada lilitan rotor itu akan mengalir arus yang sangat besar. Nah berdasarkan hukum Lorenz, pada lilitan rotor itu akan timbul gaya yang nanti dapat memutar rotor. Nah putaran rotor ini selalu sama. Dengan arah putaran dari gaya gerak magnet yang timbul pada stator. Nah arah gayanya seperti apa? Ini kita bisa lihat melalui teori dari Lorenz. Arah gaya nanti dapat dijelaskan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kita bisa lihat di sini untuk kaidah tangan kanannya. Jika arus listrik itu melewati penghantar di sini kita bisa lihat. Ini ada penghantar arah ibu jari dan tangan. Ini arah arusnya ke sana. Di sini ada medan magnet sebesar N. Arahnya tegak lurus. Ini B ya, bukan N ya. Maka akan muncul gaya Loren. Yang arahnya itu searah dengan ibu jari. Nah berapa besarnya gaya Loren? Itu dirumuskan oleh Loren yaitu sebesar F sama dengan B, itu medan magnet, dikalikan I, I-nya arus listrik, L itu dikalikan panjang penghantarnya, dikalikan dengan sudut atau sinis teta dengan satuan Newton-nya. Nah kita bisa lihat di sini untuk medan putar yang ditimbulkan oleh listrik tiga fas. Jadi listrik tiga fas, ini listrik fase R, ini fase S, ini fase T. Masing-masing fase itu berbeda fase sebesar 120 derajat. Nah perbedaan fase inilah yang menimbulkan medan putar atau GGM yang ada di stator. Nah GGM ini nanti dia akan menginduksi rotornya. Jadi ini kita bisa lihat perbedaan fase di sini. Nah di sini nanti dia akan menimbulkan medan putar. Nah ini posisinya dia berubah. Karena perbedaan fase sebesar 120 derajat. Nah kalau kita lihat tadi ya kecepatan medan putarnya dapat dirumuskan dengan rumusin. Sehingga dari sini kecepatan putar nanti dia akan menghasilkan torsi. Berbeda dengan prinsip dari motor sinkron, pada motor induksi itu ada istilah yang namanya slip. Apa itu slip? Yaitu slip adalah perbedaan kecepatan medan putar di stator atau GGM, atau gaya gerak magnetnya, dan kecepatan putar yang ada di rotor. Kalau di motor sinkron itu rotornya berputar sama persis dengan GGM. Tetapi kalau di motor induksi itu ada perbedaan atau terjadi slip. Kalau di motor sinkron tidak ada slip, tapi kalau di motor induksi itu ada slipnya. Jika putaran rotor sama dengan putaran GGM, atau NR sama dengan NS, maka tidak terjadi perpotongan garis-garis gaya magnet. akibatnya apa? GGL induksinya ya tidak terbentuk. Kalau GGL induksinya tidak terbentuk, maka arus yang mengalir pada lilitan rotor itu sama dengan 0. Karena arusnya sama dengan 0, maka F sama dengan BIL. Sinteta, maka Fnya juga sama dengan 0. Akhirnya terjadi penurunan putaran motor. Nah turunnya putaran rotor itu menyebabkan terjadinya perpotoran GGM. Nah dengan lilitan motor ini, sehingga nanti pada lilitan akan muncul GGL. Nah GGL ini nanti akan menghasilkan arus, sehingga nanti akan menimbulkan gaya. Sehingga nanti motor akan berputar. Nah demikian proses terjadinya kecepatan pada motor induksi. Nah putaran dari rotor-motor selalu lebih rendah dibanding dengan kecepatan putar pada stator atau GGM-nya. Stator tidak terjadi putar, yang berputar adalah medannya atau gaya gerak magnetnya. Nah berapa selisihnya itu disebut sebagai slip yang dirumuskan dengan persamaan berikut ini. S sama dengan NS. NS itu kecepatan putar dari statornya. NR itu kecepatan putar dari rotornya. Dikalikan 100%. Nah berikutnya adalah torsi motor. Torsi merupakan salah satu parameter penting pada motor listrik. baik motor DC maupun AC. Torsi dirumuskan sebagai gaya dikalikan dengan jarak. Jadi di sini ada gaya dikalikan dengan diameter di sini. Ini ada putaran ya. Jika jarak yang ditempuh merupakan suatu bentuk lingkaran, maka usaha yang dilakukan adalah sebesar F kali 2PNR. Jadi nanti kita bisa hitung berapa torsinya adalah dengan persamaan berikut ini. Nah untuk torsi motor induksi, itu ada tiga macam putaran. Yaitu putaran gigi M dan putaran pada rotor. Nah dari sini dia akan memunculkan tiga macam daya dan tiga macam torsi. Apa dayanya yaitu adalah daya pada celah udara, yang kedua daya pada rotor, dan yang ketiga daya pada poros atau keluaran. Nah sedangkan torsinya nanti ada torsi pada celah udara, rumusnya ini. Yang kedua adalah torsi pada rotor, rumusnya ini, dan yang ketiga adalah torsi pada poros. yang rumusnya seperti ini. Nah berikutnya untuk rugi-rugi dari motor induksi. Setiap mesin itu pasti punya rugi. Nah rugi dari motor induksi ada beberapa. Yang pertama ada rugi dari tembaga yang ada di stator. Yang kedua ada rugi inti stator. Yang berikutnya ada rugi tembaga pada rotor. Dan yang terakhir itu ada rugi gesekan. Nah sehingga disininya ada daya masuk P1. Disini ada daya pada celah udara. Disini ada daya pada rotor. Dan ada daya keluaran. Nah dari sini kita bisa lihat ya kelompokan rugi-ruginya. Ada rugi tetap. Rugi tetap itu adalah rugi pada inti stator dan rugi gesekan. Serta rugi inti pada rotornya. Nah rugi tetap ini dipengaruhi oleh frekuensi. Sehingga rugi inti biasanya nanti karena nilainya sangat rendah bisa diapekan. Sedangkan untuk rugi tembaga nilainya bisa berubah-ubah. Dia dirumuskan dari ini rugi tembaga tergantung pada arus. Baik pada stator maupun pada rotornya. Yang berikutnya adalah rugi hambatan asutnya. Ini untuk rotor lilit. Ini untuk motor jenis rotor lilit. Kalau untuk motor induksi sangkar tumpai, dia tidak ada hambatan asutnya. Nah untuk efisiensi dapat kita hitung ya berdasarkan daya output dibagi dengan daya input x 100%. Sehingga nanti kita bisa hitung setiap motor itu berapa efisiensinya. Nah sekarang kita bahas untuk kelas dari motor induksi. Nah salah satu standar yang berkaitan dengan motor itu adalah standar yang dikeluarkan oleh National Electrical Manufacture Association atau NEMA yang berbasis di Amerika Serikat. NEMA itu mengklasifikasikan motor induksi menjadi empat desain berdasarkan karakteristik masing-masing. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah motor desain A, yang kedua desain B, desain C, dan desain D. Bagaimana sih motor desain A, B, C, dan D ini? Ini disesuaikan dengan karakteristik dari motor. Untuk motor desain A itu dia mempunyai rangkaian resistansi rotor yang kecil. Ini contoh untuk nemplate. Ini kita bisa lihat ini NEMA desainnya A. Ada berbagai macam nanti untuk nemplate ini. Ini ada HP. HP itu adalah kapasitasnya, kemampuannya. Ini ada ampere arusnya. Ini ada RPM-nya. Ini ada duty-nya. Kontinus. Ini ada framenya 286T. Di sini ada service faktor. Ini ada tegangan. Di sini ada frekuensi dan lain sebagainya. Berikutnya untuk motor induksi kelas A atau desain A. Ini biasanya dia beroperasi pada slip yang sangat kecil, yaitu slipnya kurang dari 0,01 atau kurang dari 1% dalam keadaan berbeban. Di sini biasanya digunakan untuk torsi start yang sangat kecil. Jadi untuk desain A banyak digunakan untuk keperluan torsi start yang sangat kecil. Yang berikutnya adalah untuk desain B. Desain B untuk kepentingan umum. Jadi yang paling banyak digunakan itu adalah desain B. Torsi start-nya normal dan arus starting-nya juga normal. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Regulasi kecepatan putar pada saat full load itu rendah, di bawah 5%. Torsi start itu sekitar 150% dari rated-nya. Di sini untuk arus starting-nya bisa mencapai 600% dari full load. Sehingga ini harus hati-hati dengan arus starting-nya. Kalau tidak hati-hati nanti circuit breakernya akan trip. Yang berikutnya adalah untuk desain C. Ini desain C. Ini untuk desain C, motor desain C mempunyai torsi starting yang lebih besar dibanding motor B. Arus starting-nya normal, slip-nya kurang dari 0,05 pada kondisi full load. Untuk torsi starting-nya itu sekitar 200% dari rated-nya. Nah biasanya untuk desain B ini banyak digunakan untuk aplikasi sebagai konveyor, pumpa, kompresor, dan lain sebagainya. Berikutnya untuk yang kelas D. Nah ini untuk yang kelas D itu mempunyai torsi starting yang besar dan arus starting yang rendah. Ini mirip dengan motor DC. torsi starting-nya besar. Jadi cocok digunakan untuk peralatan yang membutuhkan beban awal besar. Karena torsinya besar, slip-nya besar. Nah padahal slip beban penuh mempunyai efisiensi lebih rendah dibandingkan kelas motor lainnya. Dengan torsi starting itu sekitar 300%. Nah ini adalah untuk jenis nameplate desain D. Nah kalau kita lihat grafiknya seperti apa untuk berbagai macam desain motor ini. Ini untuk desain A itu kita bisa lihat ini torsi awalnya rendah, ini sebelah atas ini adalah torsi, sebelah horizontal itu adalah kecepatannya. Jadi hubungan antara kecepatan dan torsi kita bisa lihat. Kalau untuk desain A, torsi awal rendah, dia akan tercapai torsi tinggi pada saat kecepatannya mendekati kecepatan maksimal. Demikian juga untuk desain B itu mirip. Desain C juga agak mirip. Yang agak berbeda adalah desain D. Di mana desain D ini dia torsi awalnya sangat tinggi. Justru dia pada kecepatan 100%, torsinya paling rendah. Nah berikutnya adalah untuk jenis motor induksi rotor lilit. Kalau tadi kita bahas motor induksi sangkar, sekarang kita bahas motor induksi rotor lilit. Bedanya apa antara motor lilit dengan rotor sangkar? Bedanya adalah ini. Konstruksi dari rotornya. Kalau rotor induksi itu tahanan rotornya tetap, arus startingnya tinggi, dan torsi startingnya rendah. Tetapi kalau motor induksi jenis rotor lilit atau wound rotor, itu memungkinkan tahanan luar untuk dihubungkan ke tahanan rotor melalui slip ring. Sehingga nanti kita bisa mengatur tahanan rotornya. Nah untuk apa melakukan ini? Untuk mengatur arus starting agar dia rendah. Yang kedua nanti untuk mengatur torsi yang dibutuhkan. Apakah tinggi atau rendah. Yang berikutnya nanti digunakan untuk mengatur power faktornya juga. Nah ini contoh untuk rangkaian motor induksi jenis rotor lilit. Di sini nanti dia, ini rotor, dia nanti bisa dihubung dengan resistan rotor eksternal, nanti bisa diatur. Nilainya seperti apa? Nah ini kita dihubungkan dengan slip ring. Di sini nanti ada brushnya, mirip seperti motor DC. Sehingga nanti dengan ini kita bisa melakukan pengaturan parameter-parameter dari motor. Nah ini jarang digunakan. Yang banyak digunakan itu nanti adalah motor jenis sangkar. Nah dengan tadi melakukan pengaturan tahanan rotornya, kita bisa mendapatkan pengaturan-pengaturan. Ini kalau untuk sangkar tupai, karakteristiknya seperti ini. Untuk torsi dan slip. Nah pada rotor induksi tadi bisa di... Ini rotor lilit tadi, ini bisa melakukan pengaturan ini. Sehingga nanti kita ingin seperti apa karakteristiknya. Seperti ini atau seperti apa. Dengan mengatur nilai R-nya tadi. Sehingga nanti bisa didapatkan karakteristik yang sesuai. Masing-masing ada plus dan minusnya. Nah berikutnya kita bahas tentang kelas isolasi dari motor induksi. NEMA itu merekomendasikan ada empat kelas dari isolasi, yaitu kelas A, kelas B, kelas F, dan kelas H. Untuk IEC nanti menambahkan ada kelas E dan kelas Y. Jadi nanti ada enam kelas. Empat kelas itu menurut NEMA. Ini NEMA. Dua kelas tambahan menurut IEC. Nah apa sih sebenarnya kelas isolasi ini? Ini kelas isolasi adalah ketahanan belitan dari suhu. Kelas A itu dia maksimal, dia mampu menahan suhu sampai 105 derajat. Kelas B 130, kelas F 155, dan kelas H itu 180. Nah kebanyakan kalau di industri yang paling banyak digunakan adalah kelas B dan kelas H. Kelas A itu jarang, karena dia hanya mampu tahan pada suhu yang cukup rendah. Kalau kelas H itu terlalu mahal. Ini untuk keperluan khusus. Nah berikutnya adalah tentang duty cycle motor. Nah ini perlu diperhatikan. Apabila nanti kita ingin membeli motor atau mengaplikasikan proses di industri dengan motor, kita perlu perhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah duty cycle-nya. Ada beberapa rekomendasi dari NEMA. NEMA itu merekomendasikan ada sembilan jenis motor. Yang pertama ada S1, S2, S3, S4, S5, sampai S9. Apa itu S1? Yaitu adalah untuk continuous running. Ini untuk motor-motor yang digunakan secara terus-menerus. Misalkan untuk motor pumpa, untuk feed water yang ada di pembangkit itu 24 jam. Atau motor yang digunakan untuk beban-beban yang continuous running. Maka ini harus menggunakan tipe jenis motor S1. Yang kedua motor yang hanya digunakan untuk short time. Untuk jangka waktu yang pendek. Yang berikutnya, ini motor yang digunakan intermittent pada periode waktu tertentu. S4 itu intermittent, periodic with starting. Yang berikutnya ini intermittent juga, ada electric braking-nya. Terus yang S6 itu adalah continuous, tapi pada periode tertentu. S7 itu continuous pada periode tertentu dengan adanya electric braking. S8 itu continuous juga. S9 itu adalah non-periodic. Bebannya itu bervariasi. Kecepatannya juga bervariasi. Ini kalau kita membeli motor harus disesuaikan dengan karakteristik dari ini. Sedangkan menurut IEC itu cuma, dia merekomendakan cuma dua, yaitu adalah yang jenis continuous running, dan yang jenis intermittent. Ini menurut IEC. Kalau tadi menurut NEMA ada sembilan jenis. Nah berikutnya adalah nameplate motor. Ini harus kita pahami tentang nameplate motor. Ada banyak informasi yang bisa kita lihat di nameplate motor. Yang pertama adalah jelas, yaitu nomor motornya. Yang kedua tipenya, apakah motor normal atau high efficiency. Yang berikutnya adalah dayanya, terus arusnya, terus kecepatan putarnya. Nah ini dirty-nya tadi ya. Apakah continuous running atau intermittent atau apa. Yang berikutnya adalah kelas isolasinya. Ini kelas F misalkan. Terus NEMA desainnya, ini adalah desain B. Terus framenya, di sini kita bisa lihat. Terus service faktornya, ini fasenya, ini hubungannya, bintang, tegangannya, frekuensinya, tanggalnya, NEMA nominal efisiensinya, 95 persen, dan lain sebagainya. Nanti ini adalah harus dipahami. Ini contoh untuk jenis motor, merek ABB, yang ini untuk merek TECO. Mungkin beberapa, apa namanya, masing-masing perusahaan nanti beda. Ini untuk merek Siemens. Ini untuk manufaktur yang lain tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah apa arti dari masing-masing ini? Ini tegangan, ini artinya apa? Amper artinya apa? Kita bisa lihat ya, ini semua. Ini artinya adalah ini, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi nanti bisa dibaca penjelasannya berkaitan dengan nimplit. Nanti kalau ingin tahu lebih banyak, lebih detail, nanti bisa dilihat di video saya tentang bagaimana cara membaca nimplit motor induksi. Ini seawal sudah saya buatkan videonya, sehingga nanti Anda bisa lebih belajar, lebih detail. Berikutnya adalah batar starting untuk motor. Seringkali motor kalau di-starting kadang-kadang suka trip circuit breakernya. Kenapa? Karena arus starting yang sangat besar. Nah ini sebenarnya nanti kalau di-starting ulang itu berbahaya. Nah kita harus perhatikan di sini. Motor-motor yang ukuran besar biasanya tidak boleh di-start lebih dari satu kali dalam satu jam. Nah kita bisa lihat di sini datanya. Ini untuk motor 2 pol, ini motor 4 pol, dan ini untuk motor 6 pol. Berapa batasnya untuk kita melakukan starting dalam satu jam? Nah sehingga di sini kita bisa lihat perhitungannya. Di sini adalah untuk kapasitas daya motornya. Semakin besar motor nanti sebenarnya dia hanya boleh di-start lebih sedikit. Nah ini adalah untuk contoh perhitungan. Berapa batas yang diperbolehkan dalam satu jam untuk melakukan starting. Di sini misalkan tadi adalah motornya itu 25 HP. Kita bisa lihat di sini yang 25 HP yang ada di sini berarti. Terus di sini adalah 4 pol berarti di sini. 4 pol, 25 HP. Terus di sini untuk load week-nya itu sama dengan 50. Maka di sini dari tabel A itu maka nilainya 8,8 yang ini ya. 8,8 dengan B-nya itu 1,22. Maka start per jamnya sama dengan 122 dibagi 50. Karena B per load week-nya ya. Maka diketemukan sama dengan 2,44. Artinya apa? Dalam satu jam itu hanya bisa di-start dua kali. Jadi kalau kita starting nanti dia CB-nya trip, ditunggu dulu beberapa menit supaya nanti dia menjadi dingin. Setelah itu di-start. Kalau trip lagi ya sudah, ditunggu sampai satu jam. Nah berikutnya adalah pengaturan kecepatan dari motor induksi. Nah ini memang pengaturan motor induksi dapat dilakukan dengan berbagai macam. Yang pertama mengubah jumlah kutub. Ini agak sulit dilakukan karena mengubah konstruksi dari motor. Tidak memungkinkan. Yang paling memungkinkan adalah mengubah dari nilai frekuensi. N sama dengan 120 kali F dibagi P. Yang ketiga adalah nanti mengatur tegangan. Nanti bisa dilihat di nameplate. Atau di manual book dari motor. Jadi kita bisa merubah tegangan untuk merubah kecepatan motornya. Jadi nanti kita kasih tegangan 110% dari rated-nya atau dikasih tegangan 90% dari rated-nya, maka nanti kecepatannya akan berubah. Yang berikutnya nanti mengatur tahanan luar. Ini tadi yang untuk pakai motor jenis rotor lilit. Kalau motor sangkar tidak bisa. Kita tidak bisa menggunakan tahanan luar. Nah ini tadi yang menggunakan rotor lilit. Ini pakai tahanan luar, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pengaturan kecepatan. Nah untuk motor tiga fast itu tidak bisa dilakukan, dijalankan dengan menghubungkan sumber tegangan secara langsung, karena arusnya nanti sangat besar. Oleh karena itu nanti dibutuhkan starting motor. Jadi pada saat start, slip pada motor induksi sama dengan satu. Karena kan kecepatannya masih nol. Maka slipnya satu. Sehingga di saat slip sama dengan satu, tahanan rotornya kecil. Nah arus starting yang besar itu nanti dapat merusak motor. Dan juga dapat menyebabkan gangguan drop tegangan pada sistem. Nah drop tegangan ini nanti bisa mengganggu kerja dari apa? Relay, kontaktor, nyala lampu, maupun peralatan-peralatan yang lain. Oleh karena itu nanti perlu starting. Nah untuk starting motor itu ada berbagai macam teknik. Nanti untuk khusus mengenai starting motor, nanti akan saya bahas pada video kuliah tentang starting motor induksi. Di sini saya jelaskan secara ringkas saja. Jadi pada intinya starting motor itu dapat dilakukan dengan metode DOL, atau direct online. Nah ini untuk wiring diagramnya, direct online. Nah digunakan untuk apa? Ini untuk motor ukuran kecil. Nah arus start yang muncul pada starting dengan menggunakan metode DOL itu sangat besar, yaitu antara 4 sampai 8 kali dari arus nominal. Sehingga dengan starting DOL itu kemungkinan besar circuit breaker trip, jika tidak disetting dengan baik. Berikutnya adalah torsi starting-nya itu 0,5 sampai setengah kali dari torsi nominal. Akan terjadi drop tegangan, pasti. Bisa disetting langsung ke sumber. Stop kontak, misalkan di pumpa air, motor kipas angin, atau motor-motor yang kecil itu bisa langsung dihubungkan. Atau bisa juga nanti menggunakan magnetic kontaktor. Atau nanti juga bisa digunakan dengan menggunakan sensor otomatik yang diprogram nanti pakai PLC. Nah berikutnya adalah untuk starting motor induksi dengan metode bintang sekitiga, atau Y-delta. Nah ini digunakan untuk motor ukuran menengah dan besar. Arus starting-nya itu berkisar antara 2 sampai 3 kali dari arus nominal. Torsi puncaknya pada perubahan star ke delta, menggunakan magnetic kontaktor lebih banyak. Kalau tadi menggunakan 1, ya ini menggunakan 3. Bisa dilakukan dengan cara manual pakai pass button, maupun dengan otomatik, yaitu dengan PLC dan magnetic kontaktor. Yang berikutnya adalah starting motor dengan soft start. Nah soft start itu adalah menggunakan elektronika daya, yaitu menggunakan komponen SCR, yang nanti bisa kita untuk melakukan kontrol pada saat tegangannya itu 0. Nah biasanya digunakan untuk motor ukuran menengah dan besar, arus starting-nya itu hampir mirip dengan bintang sekitiga, yaitu 2,5 sampai 3 kali. Menggunakan magnetic kontaktor, efisiensinya lebih tinggi, starting-nya mulus, karena di sini arus dan waktunya bisa dikontrol, terdapat display monitoring baik arus maupun tegangan. Yang terakhir adalah nanti menggunakan starting dengan VSD, atau variable speed drive. Nah ini untuk wiring diagramnya, kita bisa lihat. Ini bisa digunakan untuk mengatur speed, atau RPM-nya, termasuk juga nanti torsinya. Energi lebih hemat, proteksi motor lebih lengkap, bisa diintegrasikan dengan PLC atau kontrol lain, walaupun di sini harga untuk VSD itu lebih mahal. Butuh ruangan yang dingin, jika ingin awet di sini, dan perlu teknisi yang ahli untuk melakukan setting-nya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Untuk tambahan ini nanti ada contoh soal yang sudah saya buat, di sini nanti bisa Anda pelajari. Ini contoh soal untuk mencari nilai slip dari sebuah motor. Ini sudah saya sertakan jawabannya. Ini sama soal nomor dua. Soal nomor tiga itu lebih komplek di sini. Ada beberapa pertanyaan. Siapa tahu nanti ini dalam ujian nanti keluar. Silakan Anda pahami. Jangan sampai nanti Anda tidak bisa menjawab. Karena ini cukup penting. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhiru kalam. Wa'u'ahu'l-mu'anfiq ila'a'u wa'amitoreq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.